Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Allah Hemat Alami Kali ini melanjutkan video sebelumnya Yaitu merangkai pipa-pipa bagian tauran air Deras seperti pompa air Dimulai dengan Dob 4 in kita lubangi menggunakan Bor untuk memasukkan Soket drat 1 in Lalu kita pasang soket drat 1 in Bagian dalam kita lem Dengan lem silikon atau lem kaca Kita lem juga Soket drat luar pada bagian Pangkal dratnya saja Lalu kita pasang pada bagian dalam Dog Bagian luar tidak perlu kita lem lagi Cukup pakai sil karet saja Lalu dikunci kuat dengan elbow drat 1 in Kemudian untuk Dob 4 in yang satu lagi Kita lakukan hal yang sama Hanya saja menggunakan Soket ukuran 3 per 4 in Ya beginilah jadinya Yang satu besar Yang satu kecil Kita potong pipa 4 in Sesuai kebutuhan Lalu kita pasang Dog bagian atas terlebih dahulu Yang ukuran soketnya Satu in Sementara dog bagian bawah Yang ukuran soketnya 3 per 4 in Kita rangkai terlebih dahulu Yaitu kita pasang Stop kran Moor pipa Dan elbow nya Water moor pipa ini Berfungsi untuk memudahkan Membuka rangkaian Tanpa harus memotong pipa Stop kran ini Berfungsi untuk Menutup aliran air Dari toren Kita siapkan juga Penyangga pipa Yang kita buat Dari potongan rangka Bajah ringan Kita koak Pada bagian tengah Agar mudah Ditekuk Kemudian kita tekuk Menyesuaikan posisi Di bagian sudut tembok Nanti posisinya Seperti ini Kita lubangi Dengan bor Sebagai lubang baut Dinabol nantinya Dilubangi 4 titik 2 bagian kiri Dan 2 bagian kanan Lalu kita tandai Tembok yang akan kita pasang Baut dinabol Menyesuaikan lubang Yang baru kita buat Lalu kita bor Tembok yang sudah ditandai Tersebut Dengan bor Menyesuaikan ukuran Dinabol Saya menggunakan Dinabol Ukuran 8 Jadi mata bor Yang saya gunakan Adalah ukuran 10 mm Lalu kita pasang Dinabolnya Sebelum penyangga Rangka baja Sudah dipasang Kita sesuaikan dulu Posisi Kita sambungkan Ini ya Ini kita potong Potong Kemudian sambungkan Air masuk dari sini Akan naik ke atas Ketoran Nanti naik ketoran ya Kemudian dari ketoran Menggunakan tiga besar ini Ini Kita sambungkan ya Ini karena Kita akan pasang Dukannya dulu disini Supaya Nanti di Kuat untuk menaang Bukannya Dan air Akan turun kembali Dan masuk Ke Keran-keran Di dalam rumah Ini Kalau langsung Menggunakan pompa Ini kita buka Tapi kalau Menggunakan Torrent saja Ini kita tutup Ini kita tutup Ini kita buka Lalu kita pasang Dudukan rangka baja Tadi Sekalian kita buatkan juga Pengikat bagian depan Dari rangka baja ringan Agar pipa 4 in Nanti tidak lepas Kita sambungkan rangkaian pipa Ke jalur saluran air Dengan mengotong Pipa sebelumnya Selamat menikmati Lalu kita pasang juga Pipa yang besar Pipa 4 in Ini dia prosesnya Kita lem dulu Dop 4 in Dan pipa 4 in Kita sambungkan juga Rangkaian pipa Pemasukan ke torrent Kemudian kita pasang Pipa 3 per 4 in Yang menghubungkan Ke pemasukan torrent Terima kasih telah menikmati 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 aliran airnya ini aliran air kamar mandi aliran air ini langsung dari toren air ini air menggunakan pompa mari kita bandingkan pada salah satu keran air yang sama pertama ini kita coba menggunakan pompa yang kedua ini aliran air langsung dari toren mari kita hitung bersamaan berapa detik gayung tersebut penuh ini hasilnya bedanya hanya sekitar 1 detik selanjutnya kita akan pasang pelampung otomatis pada toren ini terimakasih telah like dan menonton video ini terimakasih juga sudah subscribe mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih